Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Pelatih tim nasional Indonesia U17, Bima Sakti, akhirnya dia mengklarifikasi atas terkaitnya kesalahpahaman pemanggilan, Welber Jardim. Sebelumnya, keluarga Welber Jardim, yakni sang ayah, Elisa Ngelo de Yesus Jardim, meminta PSSI mengirimkan surat kepada Sao Paulo FC, dan agen putranya untuk pemanggilan ke tim nasional Indonesia U17. Menurut ayahnya, PSSI harusnya tidak mengirimkan surat pemanggilan ke keluarganya terlebih dahulu, tetapi harus ke klub yang menaungi Welber Jardim, sontak mendengar kabar itu, Bima Sakti pun kemudian menjelaskan bahwa, pihaknya ingin mendata pemain, sehingga mengirimkan surat ke keluarga, terlebih dahulu. Bima Sakti pun sempat menilai, kalau keluarga Welber Jardim, sempat salah paham dengan maksud tersebut. Ia, kita menghubungi beberapa pemain lewat orang tua terlebih dahulu, tujuan kita, mau mendata. Tapi, keluarga dia sempat salah paham, seakan kita langsung menghubungi, ujar Bima Sakti di Bogor, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Bima Sakti pun memaparkan kembali, PSSI, akan segera mengirimkan surat resmi, untuk pemanggilan pemain, membela timnas Indonesia U-17. Namun, hal tersebut bisa dilakukan jika pemain sudah sesuai dengan persyaratan. Tapi nanti kalau sudah benar sesuai persyaratan turunan bapak atau ibu, memiliki paspor, baru ada surat resmi dari PSSI, sambungnya. Sementara itu, PSSI sudah memanggil 34 pemain, untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U-17. Terdapat enam pemain, diaspora yang dipanggil Bima Sakti, yakni Welber Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stavan Kabil, Aron Liam dan Aron Nathan. Terima kasih.